selamat menikmati Alhamdulillah kita bisa meneruskan part yang pernah kita buat konten atau part pertama dari Yamaha M8 King yang di upgrade besar-besaran dari bawaan mesin bawaan motornya yang terkendala yang terkendala atau apa ya trouble awal mulanya Tritani, ini Alkisah dulu motor itu tuh belinya second dengan kondisi yang sudah 62 dengan XTR blok piston XTR tapi yang sangat disayangkan adalah doom dari pistonnya itu dia nabrak ke head kayak gitu doomnya nabrak head terus barat dan packingnya kalah packingnya kalah nyebrang kayak gitu nah terus mau di sekalian di upgrade besar-besaran membongsi oleh THR sehari ini THR lebaran karena kondisinya mati bawa kesini kita buat konten yang pertama itu pada saat pembongkaran teman-teman juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaannya piston dan headnya nah ini barangnya Alhamdulillah semuanya sudah datang apa saja yang akan dipasang ini sudah datang ku tinggal kurang part-part kecil TPSnya masih dalam perjalanan TPS masih dalam perjalanan seal clapnya baru dibelikan baru nunggu seal clapnya ecu masih dalam perjalanan terus untuk bagian kanannya juga pair koplik dan kopliknya juga masih dalam perjalanan sudah dipesan masih dalam perjalanan nah kenapa ini kok belum komplit kita konten tidak sesu kesuen antara part 1 depan keduanya tidak terlalu lama nah ini ceritanya langsung saja kita bahas ya teman-teman di depan kita ini adalah head dari Yamaha M8 King dengan merek aftermarket dari MG Racing mereknya MG Racing yang sudah kita porting porting polis ya sudah kita porting polis sedemikian rupa ini sudah jadi sudah disekur juga headnya pakai MG Racing fair gripnya juga kita masih bawaan dari MG Racing ini akan kita pakai terus knock on us knock on us si owner punya dua sebenarnya knock on us custom dan knock on us dari BRT ini nah dia pengen mencoba knock on us dari BRT nanti nek rapena pakai knock on us customnya karena knock on us customnya menurut dia sudah enak wis kepenak tapi dia masih penasaran dengan knock on us dari R6 nya BRT kayak gitu nah ini kita pilih ganti knock on us customnya karena knock on us customnya jatuh enak gitu jelas enaknya terus yang kedua dari pistonnya ini ini dari MG pistonnya FJN MG Racing juga bloknya MG Racing terus ring pistonnya Erika ini kelengkapannya ya teman-teman ada pen ada packing dari bawaannya dari MG Racing nah untuk diameter pistonnya sendiri ini 0 ya 0 kita lihat bersama-sama dia 63 6253 yang keperas 63 oke terus dari MG 62 terus ini ada TB TB ini pakai ukuran coin 34 kereta enggak nah itu TB-nya pakai 34 terus manifoldnya juga sama ini manifoldnya juga beli juga buggy manifoldnya diganti juga oke nah nanti TPS-nya kalau enggak salah dia mau pakai XTR BRT ya nanti kita cek bersama-sama pada saat ini semuanya dilakit ini karena mau proses perakitan dulu ini tak gambler kita ulas bersama dulu motornya banter-banter itu ada 2,70 tebalnya orang milip hitung buluh terus untuk X 20 23 kalau enggak salah untuk head-nya sendiri X-nya dia piragia atau enggak juga suci nah untuk in dia ada 23 20 serak untuk clap-nya down-in dia 23 X-nya dia 20 untuk batangnya 4,5 panjangnya itu 82 sekian kalau enggak salah panjang clap-nya jadi speknya head-nya ini adalah 23 20 batang yang 4,5 panjangnya 82 koma sekian enggak gitu nah ini nanti otomatis setelan nanti ketengnya juga kita ganti dengan manual terus selebihnya tinggal plug and play aja ini teman-teman kita tinggal pasang aja karena packingnya juga sudah BMP ukurannya ukuran dari liner boringnya sudah oke terus manifoldnya juga sudah kita custom lagi sudah kita porting TB-nya tinggal pasang aja TPS juga sudah tinggal tancap aja ke TB-nya gitu pistonnya juga sudah kita bubut ini sudah kita sesuaikan semua sudah kita sesuaikan sudah coaannya juga sudah kita sesuaikan ulang sesuai dengan hitungan yang kita inginkan semoga di part kedua ini semuanya bisa ter apa ya terpasang dengan aman dengan dengan apa yang sudah kita angan-angankan seperti itu karena motor ini sendiri basically secara modifanya juga menarik enak dilihat ngusan merinan ya bangun dan orangnya sendiri juga pengen buru-buru cepat jadi sebenarnya tapi karena kenapa kita lama membuat kontan part satu kedua jedanya juga lama karena barangnya kita beli online semua karena di Jogja juga susah masih susah carinya seperti itu mungkin itu dulu teman-teman untuk part kedua dari Yamaha MAKING yang insyaallah ini akan totalan karena krekasnya kenapa kita bilang totalan karena krekasnya kemarin juga sudah ganti ganti diganti walaupun pakai orinya karena di pistonnya kemarin itu nabrak pistonnya nabrak krekasnya ngulet lakar-lakarnya juga kita perbarui semua oke gitu dulu teman-teman semoga bermanfaat konten ini untuk spil-spil harganya nanti kita buatin insyaallah neora memeng akan kita buatkan biar menarik lah biar teman-teman juga gak banyak apa ya pindah untuk searching di marketplace oh headnya berapa harganya blocknya berapa nah berapa hubungi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi yang kita pasang adalah pair clap dari bawaan MG Racing nya nah teman teman karena tadi apa namanya pair clap nya masih terlalu empuk jadi kita putuskan kita ganjal pair clap nya dengan ring setebal 1 mili ini teman teman ring nya 1 mili jadi dari apa namanya bawaannya pair clap bawaannya MG Racing kita kasih ring setebal 1 mili biar agak lebih keras sedikit lah karena bawaannya itu masih terlalu empuk mau nanti kau tahu ini udah diganti ini udah diganti ini udah diganti ini ditekan pake tangan ayo sebelahnya nah ini tanpa ganjal atau dengan pair clap bawaannya MG Racing ini empuk banget ini kira ada atas nah gitu naiknya atas suara aneh suara aneh tuh itu ring nya new baru pasang oke nah selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini blok dan head nya sudah terpasang pair nya juga sudah terpasang dan kenapa kita pasang dulu ini baru pas pemasangan pertama nanti masih kita copot lagi karena kita akan memburet mesinnya ini nah ini alat buret nya sudah kita siapkan kita mau cari dulu kompresinya hitung kompresinya berapa dan nanti kita sesuaikan lagi seperti itu ini baru awal ya teman-teman baru pemasangan awalnya terus nanti kita lepas lagi setelah tahu kompresinya berapa gitu itu oke 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 Nah tadi setelah 14, sekian Terus kita hitung lagi Ketemunya baru 12,3 Gitu teman-teman Nah kita ngejar di angka Anggapnya Rabri 12, 12 yang pas kan Ngejar di angka 12 pas Kalau bisa Gitu Harus bisa Di angka 12 Gitu Oke Nah Oke saya akhiri konten ini Semoga bermanfaat Selamat sore